Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...yaitu tremor atau gemeter ya. Dan gemeternya di sini adalah gemeter yang pada saat istirahat, gemeternya halus ya. Kemudian R-nya adalah rigiditas, terjadi kekakuan di sendi-sendi. Kekakuan ini otomatis membuat pasien menjadi lebih kaku pergerakannya... ...dan wajahnya kita sebut muka topeng karena kurang ekspresi. Kemudian yang ketiga adalah A, akinesia atau bradykinesia, yaitu gerakannya menjadi lambat. Kemudian yang terakhir adalah P, postural imbalance. Makanya pada orang Parkinson sering terjadi gangguan kesimbangan dan bawaannya seperti pengen jatuh terus. Intensitas tremor pada pasien Parkinson yang pasti kita sebut namanya resting tremor, yaitu pada saat istirahat. Biasanya kalau dia melakukan suatu kegiatan, tremornya berkurang. Dan tremornya ini seberapa sering frekuensinya dan seberapa parah tergantung dari sudah berapa lama Parkinson ini terjadi... ...dan apakah obatnya itu sudah cocok untuk menangani Parkinson tersebut. Karena obat Parkinson ada banyak, ada yang lebih cenderung menangani si tremor tersebut... ...atau ada yang lebih cenderung menangani gejala-gejala yang lain selain si tremor tadi. Jadi tergantung antara berapa lama Parkinson dan obat apa yang dikonsumsi. Penyebab dari Parkinson masih banyak teorinya ya. Tapi yang paling sering adalah, yang jelasnya adalah suatu penyakit degeneratif. Nah penyakit degeneratif ini adalah suatu penyakit yang memang dipengaruhi oleh faktor usia. Meskipun tidak menutup kemungkinan Parkinson muncul pada usia yang lebih muda. Sesuatu yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan zat kimia di otak, dopamin, dan asetil kolin tadi apapun itu. Entah itu benturan, entah itu apapun. Itu bisa menyebabkan Parkinson. Untuk mencegah Parkinson, karena ini merupakan suatu penyakit degeneratif... Sebetulnya pola hidup sehat dan mengkonsumsi antioksidan yang tinggi itu bisa membantu mengurangi resiko terjadinya Parkinson. Tapi kembali lagi, namanya penyakit degeneratif, semua pun bisa mengalaminya. Tapi apakah bisa dicegah? Disebuhkan? Sebetulnya belum. Tapi untuk dicegah keparahannya masih bisa. Makanan mengandung antioksidan, misalnya buah-buahan seperti apel, kiwi, lalu kita juga ikan-ikan laut. Jadi kita juga harus menghindari sesuatu yang bisa merupakan radikal bebas, yang bisa merupakan oksidan. Jadi bahan-bahan pengawet, kemudian makanan-makanan junk food itu sebaiknya dihindari. Karena bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan otak lebih cepat. Obat untuk penyakit Parkinson itu sebetulnya adalah untuk mengurangi gejala dan mencegah keparahan penyakit, bukan untuk menyembuhkan ya kalau untuk saat ini ya. Jadi obat-obatnya ada banyak, tapi ada salah satu juga terapi yang kita sebut namanya Deep Brain Stimulation, yaitu pemasangan alat seperti baterai ke dalam otak. Ya, jadi dimasukkan alat ke dalam kepala, ini gunanya untuk mengontrol keseimbangan zat kimia tersebut. Apakah bisa menyembuhkan 100%? Belum, tapi memang kualitas hidup orang Parkinson-nya menjadi lebih baik. Fisioterapi diperlukan, memang diperlukan kalau memang mengganggu ya. Artinya apabila berjalan menjadi lambat, terjadi kekakuan sendi, maka fisioterapi ini boleh dilakukan. Demikian penjelasan saya tentang Parkinson. Saya Dr. Ziki Yombana, spesialis Araf, sampai berjumpa di episode selanjutnya.